Masuk ke area pelabuhan ya. Terima kasih Iqbal Fiyarso untuk laporan Anda. Selanjutnya kita akan pantau arus lalu lintas di Cikampek. Di sana sudah ada Mahardika Utama atau Dika. Dika, bagaimana kondisi di sana saat ini dan adakah sistem rekayasa lalu lintas yang nantinya akan diberlakukan? Ya, selamat pagi Freddy dan Dea. Saat ini situasi arus lalu lintas di ruang selalu Cikampek, kita pasang laporkan saat ini tepatnya di Kilometer 69, setengah terjadi kepadatan. Dan saat ini bisa dilihat di belakang saya, ini adalah visual kendaraan dari arah Jakarta yang melaju di dua jalur, baik di jalur kanan ataupun juga jalur kiri. Tetapi kalau kita bandingkan, di jalur kiri ini lebih padat, selain karena tingginya jumlah kendaraan dari arah Jakarta, tadi di Kilometer 69 juga terjadi satu kecelakaan arus lalu lintas yang melibatkan dua kendaraan. Tetapi sekitar 15 menit yang lalu sudah dapat dilakukan penanganan oleh petugas. Untuk korban sendiri, tercatat ada satu orang korban luka ringan sudah dibawa ke rumah sakit. Dan juga untuk kendaraan juga sudah dievakuasi sehingga saat ini kendaraan dari arah Jakarta di jalur sebelah kiri menuju ke arah tol Transjawa ini sudah bisa melaju meskipun terjadi ketersendatan. Nah, tadi Anda bertanya soal rekayasa arus lalu lintas. Memang sejak kemarin ini sejumlah rekayasa arus lalu lintas terus dilakukan. Yang pertama dari wasol Cikampek, Kilometer 36 sampai Kilometer 47 dilakukan kontraflow satu lajur. Dan kemudian dilanjutkan lagi dari Kilometer 47 sampai Kilometer 70. Di tempat saya melaporikan saat ini jelang masuk ke gerbang tol Cikampek utama juga dilakukan kontraflow dalam dua lajur. Untuk pemudik yang hendak menuju ke arah tol Cikampek palimanan dari arah Jakarta disarankan untuk mengambil jalur sebelah kanan atau di jalur kontraflow sejak di Kilometer 47. Karena ini nantinya juga akan berkaitan dengan sistem one way yang masih diperlakukan sampai pagi hari ini pada pukul jelang pukul 7 pagi. Dan itu artinya Dea dan juga Freddy kalau kita hitung sudah lebih dari 30 jam sistem kontraflow ini diperlakukan. Sejak pertama kali dimulai pada hari Jumat pukul 21.45 malam lalu. Dan kita tahu juga bahwa pemberlakuan kontraflow yang masih dilakukan di sol tol Cikampek. Kemudian juga one way di tol Cipali kilometer 72 sampai dengan kilometer 414 di kerbang tol Kali Kangkung ini disebabkan oleh tingginya atau masih tingginya jumlah kendaraan dari arah Jakarta yang menuju ke arah Jawa Tengah melalui tol Cikampek palimanan atau Cipali. Dan tercatat jasa marga sepanjang hari Sabtu kemarin atau sekitar H-4 ada 120 ribu kendaraan yang melintas atau meninggalkan Jakarta via gerbang tol Cikampek utama. Dan pagi hari ini pun pada pukul 7 pagi ini sudah tercatat ada lebih dari 7 ribu kendaraan yang melaju meninggalkan Jakarta via tol Cikampek utama. Dan disarankan kepada para pemudik ini terus pantau situasi arusol lintas baik lewat korlantas pori, baik lewat jasa marga tentunya juga melalui pemberitaan Go Mudik Sianan Indonesia untuk melihat seperti apa rekayasa arusol lintas. Kapan Anda berangkat mudik tahun ini pastikan jamnya tidak salah dan tentukan juga waktu-waktu yang tepat begitu. Karena kalau saya melihat nih trennya dalam 3-4 hari terakhir ini kemacetan kerap terjadi pada subuh sampai sekitar pukul 9 atau 10 pagi. Dan juga kembali terjadi lagi pada malam hari sampai jelang dini hari. Dan ini juga terjadi kemarin yang disebut sebagai puncak arus mudik. Memang betul bahwa puncak arus mudik ini terjadi kemarin. Jumlah kendaraannya sangat banyak tetapi pada siang hari cenderung lancar dan cenderung lebih terurai kepada tenaga soliditasnya dibandingkan dengan pagi hari ini. Seperti yang bisa Anda saksikan masih tampak adanya kepadatan arusol lintas di gerbang tolo CKP Kutama. Jadi disarankan jika tidak ingin terjebak dalam kemacetan Anda berangkat pada siang hari agar lebih lancar situasi arusol lintasnya. Kembalikan Anda Dea dan Freddy. Baik, jadi disana sedang dilakukan kontraflow. Kalau kita lihat belakangnya ini kendaraannya ternyata ada yang padat, ada juga yang ramai lancar seperti jalur kontraflow. Dan untuk siang hari ini disarankan ya karena kemacetannya sedikit terurai. Baik, terima kasih. Laporan langsung Mahardika Utama dari jalur Tocikampek di Karawang, Jawa Barat. Dan tadi ada Iqbal Kiarso di Pelabuhan Merak, Banten. Selamat bertugas kembali.